Ketika lo pacaran sama bule, sama orang lokal, ada aja plus minusnya gitu. Pasti. Pasti, itu banyak banget. Apalagi kayak, ketika lo berpacaran sama orang lokal, yang harus lo pacarin bukan cuma dia doang. Beneran! Gue sama dia gak pernah ketemu sama sekali. Gue cuma ketemu di Instagram. Gue cuma ketemu di Instagram, kita sama-sama kayak ngobrol, terus ya komunikasi-komunikasi ternyata cocok. Tuh apapun yang lo lakuin, better lo komunikasi. Dalam segi apapun ya, gak cuma misalkan dalam, karena komunikasi itu penting dalam berhubungan. Betul. Loom. Sub indo by broth3rmax Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo ha hati, tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firreni lah. Dan gue Pocong Ahmad. Bintang-bintang tamu kita ada, DELU YEEEY! Kamu tadi pas weirdo opening lo ketawa bang? Enggak kok, jadi kayak Penny Rose gitu loh kayak, kok ini, ini pake kayak... Udah rambutnya bondong gitu kan? Iya. Udah rambutnya bondong. Ini udah nyungi. Kayaknya lo gak pincang yang botong, cat, 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 cat. Kayak gitu, jadinya kayak... Enggak. Loh namanya botong bondong-bondong gitu? Enggak. Lagi ada project kerjaan aja. Eish, kerjaan apa tuh? Cerita-cerita dong ke kita dong. Nanti aja sekarang kita promo sini. Sekarang aja. Biar dia bisa gue bantuin promo nih. Iya sekarang aja. Iya. Lagi ada mau jalan film. Iya film apa? Si Manis Jimbata Rancol 2. Oke. Kita akan tayang di mana? Iya akan tayang di Bias Kepilas 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 Kepilas. Oh ya gila. Keren sekali. Beda pemain film sekarang. Takut, takut, takut. Enggak gitu dong. Itu beli. Itu lebih kebeli. Bang lo apa kabar Bang? Apa kabar Kak Adilu? Baik dong. Baik. Alhamdulillah. Sangat baik sekali. Akhirnya ya bisa datang kalau hati. Bener. Iya karena diundang aja. Boleh gak diundang-undang datang ke sini. Kalau gak diundang-undang datang juga kayak. Wah ngapain sih itu lah. Tapi pernah muncul di FFMU atau di Instagram kamu gak sih? Ada yang bocon cerita tentang apa sih. Bocon? Eh iya. Bocon. Bocon cerita tentang apa sih. Cowok tuh kalau di. Oh iya. Perlepasan cewek cowok ya? Si paling seorang tau. Cowok tuh kalau misalkan dibelai sama cowok. Wah seneng tau. Kayak gitu. Gue gak pernah bilang dibelai dia Bang. Tapi itu iya sih. Soalnya emang gue juga dibilang gitu. Sekarang gak nge-firda sih pemberi jalan keluar gitu. Padahal kan maksud gue gak gitu. Tapi pasti lah namanya kayak gitu. Pasti ada pro kontranya. Wajar. Intinya kalau gue sebenarnya bukan sotoy ya. Cuman orang bisa melihat itu sotoy. Tapi gue itu hanya memberikan opini dari apa yang. Pernah lu alamin. Gua alamin. Kadang juga dari lingkungan sekitar. Firda sih pemberi. Emang ada yang dibelai di layar kita emang suka lupa gitu. Kalau udah on cam gitu. Gapapa sih. Kan udah bilang deh dulu jangan pake dia lagi. Jangan lade dia kalau sotoy gak. Dia ex-co-roselfnya ya? Iya. Tapi gak usah dateng aja gak apa-apa. Udah bilang. Oke. Jadi hari ini kita bahas sama Firda. Karena kan ini kalau ada tema. Benar dia kalau ada tema-tema nih Kak. Tapi haus nih. Oh boleh boleh. Oh boleh boleh silahkan. Kita gila-gila support dari. Support dari Iceland Podcast. Baik. Gokil. Ambil dulu gelasnya masing-masingnya. Bisa ya. Biar obrolan kita jadi lebih manusiawi. Minum lah. Iceland. Minuman yang menyegarkan. Nah. Wah enak banget. Parah lu gak habis. Gua minum dikit-dikit. Oh dikit-dikit. Gua minum dikit-dikit. Supaya apa namanya kita. Nyambung. Nyambung. Karena kan standar kuat orang minum kan. Beda-beda. Yang penting kan drink safe. Benar. Benar gak? Enggak lah. Ngobrol deep kayak gini. Karena lu kuat bang. Bener. Kalau halo hati itu kan. Karena lu kuat. Deep kan teman-teman. Jadi. Alangkah baiknya kita ngobrol tuh. Sambil relax bisa sambil minum. Iya betul. Gitu. Jadi tema kita apa hari ini nih? Nah. Gua tuh sempat. Maksudnya gini. Kita kan ngeliat kada lu itu. Lu perawakannya kayak gini kan. Tatoan lah. Gimbal. Emang kenapa lu? Masukala sama temen gue. Nah. Bentar. Bentar. Ada yang belain gue nih. Bentar. Ada yang kan belum keluar. Belum keluar. Oke oke. Kan tatoan gimbal. Banyak orang-orang yang mungkin punya stigma. Apalagi orang Indonesia itu kan gampang banget. Membuat. Satu statement. Untuk judgment seseorang lah. Baik dia ngakang ataupun enggak. Kayak gue aja. Konten kemarin gue tuh sempat rame kak. Yang gara-gara gue ngomongin kodrat. Di season 2 tuh. Menurut gue pembahasan gue masih cukup relevan lah. Iya kan. Dan ada unsurnya. Karena orang ngeliatnya dari penggalan. Atau orang ngeliatnya hanya sekedar gambar. Atau hanya sekedar suara gitu aja. Mereka tuh langsung kayak punya stigma yang berbeda-beda gitu lah. Nah. Pasti kan kadang lu pernah mengalami hal tersebut. Perbedaan. Ataupun mungkin pengucilan dari orang-orang. Kamu gimana kak pengalamanmu sendiri? Sering banget sih. Sertinya kayak yang terdekat aja. Karena kan gue aktif di social media ya. Gue pikir kayak. Daripada gue mempedulikan orang-orang yang benci sama gue. Ya lebih baik gue mempedulikan mereka yang support gue. Oke. Ya. Dalam maksudnya kayak ego gue berpikir bahwa. Ya ngapain gue ngapeduli mereka yang ngeliat gue gitu. Toh ada mereka yang peduli. Ya gue lebih peduli sama mereka aja. Selebihnya ya. I don't care what people say gitu. Kayak. Toh gue melakukan hal ini juga. Karena emang berdasarkan keinginan gue sendiri gitu. Tanpa menyampingkan bahwa. Gue tidak. Tanpa menyampingkan kenyamanan orang lain. Dalam artian gue tidak menyakiti mereka kok gitu. Kan gue yang gue sakitkan diri gue sendiri. Sekarang mereka bilang bahwa. Wah lu haram. Lu tak tahu segala macam. Ya anjir yang ngomong aja. Misalkan lu alis lu aja. Disulam halis. Sedangkan di hadis aja kan. Orang yang mensulam halis. Orang yang disulam halis. Orang yang ditato. Orang yang mentato. Gitu kan. Sama aja. Di bunyi itu sama. Jadi gak perlu yang saling memaki gitu. Cuma beda jalur berbuat dosanya aja. Nah itu. Kalau misalnya tanya. Lu minum gak? Minum. Lu ngasih gak? Iya ngasih. Tapi lu makan babi gak? Wah anjir. Oh iya iya. Gua muslim bro. Wah anjing. Eh jangan gitu. Maksudnya kayak. Kita tidak pernah tahu. Ukuran dosa seseorang itu. Ukuran dosanya itu seperti apa. Lu melakukan hal ini. Dosanya seperti apa. Gak tahu. Yang lu tahu. Yang ada dalam bunyi itu. Ketika lu menduakan Tuhan. Itu dosa terbesar. Betul. Sepakat. Menyukutukan Tuhan ya. Paling-paling besar. Itu. Ya karena benar juga sih. Karena setiap orang kan punya. Semuanya jalur yang masing-masing. Dan. Banyak orang itu. Banyak yang lebih baik ngejudge orang lain gitu loh. Makanya gue punya. Gue selalu berpikir itu ya. Udah lah terserah orang mau kayak gimana. Dia mau buat dosa kayak gimana pun. Sebenarnya. Walaupun gue gak nyaman. Tapi kenapa gue gak mencoba untuk benci. Karena. Ya gue lebih baik fokus bersyukur. Tuhan masih nutupin dosa yang gue buat. Ngerti gak? Iya gak sih mas? Iya. Yaudah kita bersyukur aja. Kita urus diri kita sendiri aja. Tapi pernah gak sih lu kepancing gitu? Marah gitu jadinya. Pernah. Pernah. Tapi. Ya itu mungkin karena. Dalam artinya kayak gue harus melalui tahap-tahap itu. Pase-pase itu. Kayak ketika ada yang. Wih kok nyakit banget ya gitu loh. Oh udah gue tanggupin segala macem gitu. Tapi kesini-sininya gue berpikir. Ya. Kayak anggaplah. Kayak lu bisa aja menantang siapapun. Misalkan mau rapi. Ahmad lu tantang-tantangin segala macem. Tapi kan perihal. Attention. Kalau misalnya dia gak menanggap itu. Yaudah. Putus sampe disitu gitu. Ya selesai. Iya kan yaudah gitu loh. Dan gue pun berpikir begitu kayak. Mau siapapun yang berpikiran jelek sama gue. Mau berpikiran buruk tentang gue. Ngejudge gue dan lain segala macem gitu loh. Kalau gue tidak memberikan attention. Yaudah kan. Yaudah selesai. Kalau lu mau ngebales. Terus gue bilang. Kalau gue mau ngebales. Ya akan gue bales tanggapin dengan baik. Kalau gak mau yaudah. Ignore it gitu loh. Tapi kalau lu sakit hati. Yaudah block it. Just. Just that. So simple itu aja. Udah. Karena ketika lu memberikan attention. Maka lu memberikan ruang pada mereka. Untuk lebih nge-explore. Ngejudgment lu gitu loh. Lu welcome berarti kan. Lu welcome ke. Ya gue welcome ke perdebatan ini. Iya benar benar. Kan lu yang punya rumah. Ketika mereka yang nyoba masuk. Ketika lu. Tidak memperlisikan mereka masuk. Mereka juga tidak akan masuk. Benar benar benar. Gitu. Iya sih. Gue pernah bilang di episode-episode sebelumnya. Bahwa kita cuma punya dua tangan. Iya. Yang bisa kita perlakukan adalah tutup mata sendiri. Dan tutup lingat kita sendiri. Hanya itu. Karena kita gak bisa nutup ribuan mulut di luar sana. Benar. Kita nih ya. Kalau kita mau mencoba sebaik apapun. Kalau orang udah mikirnya buruk. Ya akan terus buruk. Iya. Betul. Dan bukan tugas lu juga buat ngebales. Kayak oke. Dia ngejelek-jelekin gue. Dia ngejudge gue di apa. Terus harus gue balikin ngejelekin dia. Kayaknya enggak deh. Kalaupun gue ngejelekin dia. Dia cuma sakit hati sama gue doang. Betul. Paling enggak gitu kan. Atas mendingan gue diem. Gue buktiin bahwa apa yang lu nilai itu adalah salah. Yang gue buktiin keberasaan gue sendiri. Nanti lu akan dibalikin sama beribanyak orang lagi yang lainnya gitu loh. Tanpa yang gue minta. Makanya gue pernah bilang. Kalau emang lu orang baik. Teruslah berbuat baik. Sekalipun nama lu sedang tidak baik-baik saja di dalam cerita orang lain. Anjay. Gue selalu. Gue hampir sama seperti itu. Apa. Ketika niat lu baik. Jangan pernah takut untuk dipandang buruk gitu loh. Gue akan melakukan hal yang sama seperti yang lu bilang. Bahwa. Ya. Niat lu baik kok. Lu mau menanggap itu dengan buruk. Jangan. Karena yang tadi Tidak bilang juga bahwa. Sebaik apapun hal yang lu lakuin. Akan tetap ada orang yang memandangnya buruk gitu loh. Betul. Jadi. Ya silahkan aja mereka yang menilai sendiri gitu loh. Karena. Tidak semua orang bisa menerima suatu kebaikan orang lain dengan baik. Ataupun dengan lapang dada. Ada aja tetap yang. Nah enggak. Apaan sih kayak gitu loh. Kenapa gue mau banget bahas ini sama Kak Delu gitu. Gue kenal Kak Delu cukup lumayan lama. Singkat lengkap dong. Eh singkat. Kenal Delu ya dong. Kenal Delu ya. Ketika ngeliat kali dulu kayak anjrit nih orang serem banget nih orang apalah. Blah blah blah. Cuman ketika gue kenal Delu ya. Dia masih human gitu. Dan bener kayak. Filosofi-filosofi yang diajarkan tentang para filosof gitu ya. Kayak Seneca, Epictotos. Mereka pada bilang bahwa. Sistem eksternal internal. You just can't control the internal. But you cannot control the external. So you can do your best. And give your best. But always prepare for the worst case gitu. Hmm. Lo harus tetap kayak. Lo lakuin aja yang terbaik tentang diri lo. Ya. Masalah yang di luar. Itu orang lain. Itu punyanya orang lain. Nah sama kayak Kadelu. Yang gue nilai kan awal Kadelu kayak. Wah serem nih orang nih. Salar nih. Galak nih apa nih. Ternyata kayak. Dia care banget sama gue. Dia care banget sama sekelilingnya dia. Dan blablabla. Ternyata kayak. Nggak gitu-gitu banget ya. Berarti gue setuju. Setuju banget gitu. Dengan orang yang pernah. Apa. Bukan filosofi. Apa ya. Ada yang bilang bahwa. Don't judge people by it's cover. Itu gue setuju banget. Dengan prinsip itu. Iya sih. Nggak selamanya. Tapi kan banyak banget nih Kak. Kayak kita kan dulu tau Kadelu itu dari entertainment juga. Lu tau dari konten mas. Konten lo sering lewat di gue. Dan lucu. Oh iya kontennya. Kontennya lucu-lucu. Tadi lu kemarin nggak tau. Kan gue nge-searching. Tadi kan gue nggak tau nama. Nggak nggak bukan. Jadi gue nggak tau nama. Tujurnya gue nggak tau nama. Teman pas lo bilang. Dalu gue langsung search. Ah ini mah gue tau nih. Sering lewat. Kan kadang kan. Kita kan tau kontennya. Kita tau orangnya. Cuman. Kita nggak tau namanya gitu loh. Banyak kayak gitu. Orang pun liat podcast gue kayak. Itu tuh yang negro yang hitam itu. Taunya kan gitu kan. Iya bener. Cuman nama gue dia nggak tau gitu. Banyak kayak gitu. Gue juga kayak. Gue kayak tau suara ini deh. Tapi mereka nggak tau gue siapa. Iya mereka nggak tau siapa. Jadi kita tau orang by konten. Sekarang kan. Kalau dulu kan. Dari wajah sekarang kan. Lebih. Zaman lebih naik lagi. Kita tau orang by konten aja. Bener. Karena mungkin gini. Perkembangan digital juga. Eranya kan dulu TV. Yang semua orang sama rata lah. Nonton kayak. Oh dia main di film ini. Oh dia main di ini. Gitu kan. Kalau sekarang kan. Eranya udah makin berkembang. Digital handphone dimana-mana. Media sosial bisa kita akses 24 jam. Pertujuh gitu kan. Jadi mungkin banyak orang yang. Iya bener-bener. Cuman saya. Aku kenal kak di lu itu kan. Aku tau kak di lu lah gitu. Aku tau kak di lu kan dulu main film. Iya kan. Banyak muncul di TV-TV. Belum setatoan ini nih dulu cuman. Belum. Masih lurus gitu. Iya. Tau-tau dia off dari TV. Terus dia kayak junkies aja gitu. Kenapa? Kenapa mas? Kalau gue boleh tau. Nggak peduli gitu. Berarti lu entertain dulu. TV dulu. Lu belum set. Tapi lu tatoan. Industri dulu banget lah. Industri dulu. Pas industri awal belum tatoan. Nah kenapa selepas dari industri. Lu jalan sendiri dong berarti. Kenapa lu milih akhirnya. Gue rombak nih. Gue nyumi nih. Kan gue tuh orang yang senang berproses gitu. Oke. Gue jalani semua step-stepnya. Bahkan kayak gue. Setelah gue lulus kuliah. Gue pernah namanya kayak. Oh udah lah gue casting-casting dulu deh. Namanya jadi penonton bayaran. Namanya jadi ekstra. Yang lu stand by dari pagi. Sampai tengah hari. Eh tengah malam gitu. Lu belum di take aja. Gue pernah mengalami hal itu gitu. Gue tidak me-skip. Step-step gue itu. Lalui semua prosesnya. Sampai dengan kayak. Oke gue pernah menjalani ini. Cuma kan. Ada dimana kayak. Aduh. Kok. Prinsipnya gini. Ketika lu tidak membuat suatu project sendiri. Maka. Percayalah. Lu akan selalu menjalankan project orang lain. Betul. Kayak gitu. Maka dari situ gue ada rasa bosan. Dimana kayak. Kayaknya gue harus bikin project sendiri deh gitu loh. Gue coba untuk kayak. Yaudah deh YouTube-an gitu. YouTube-an. Gue bikin-bikin konten. Meskipun mungkin kayak ada. Iya. Iya. Maksudnya kayak. Orang-orang ini. Penonton itu kayak. Kok gak ada yang nonton ya? Gila macam gitu. But nothing to lose aja. Gue hanya mencoba untuk membuat sebanyak-banyaknya. Terlepas orang mau suka atau enggak. Yang penting gue membuat sesuatu yang gue suka. Sendiri nih hasil karya gue. Karena mau sekeren apapun. Misalkan kayak program ataupun film ataupun iklan dan lain sebagainya gitu ya. Kalau ketika misalkan lu hanya menjadi sebuah pelengkap di sana. Yaudah itu karya orang lain. Lu akan dilupakan. Lu hanya produk di dalahnya gitu. Orang tidak akan ingat hal itu. Tapi ketika lu membuat sesuatu hal. Mau sekecil apapun. Kalau originalitasnya dari lu. Orang akan ingat itu. Betul. Dan kayak. Dari situ gue udah ngerasa bosan. Ketika gue udah beralih ke YouTube. Gue terus YouTube. Ketika YouTube gue berkembang. Gue ngerasa bawa. Kayaknya udah waktunya deh gue. Kayak. Mencoba membuat sendiri. Mencoba membuat sendiri. Dan gue ngerasa udah. Settle nih gini. Gue pengen tatuan dari dulu. Cuma gue tau bawa. Untuk di industri di Indonesia. Ketika misalkan. Lu tampilan lu yang over. Tatuan segala macam. Pasti akan di cut. Gak lo pake. Iya karena culture yang dibangun. Opini yang dibangun tentang tatu itu kan selalu buruk. Iya iya. Makanya gue bilang bahwa. Udah lah. Mau diundang silahkan. Enggak pun gak masalah. Oke. Gue hanya ingin. Oke ya hidup cuma sekali. Gue pengen. Menjalani apa yang gue mau. Gue pengen merealisasikan mimpi-mimpi gue. Keinginan gue. Kayak itu gitu. Ketika misalkan. Gue pengen ditato yaudah. Pengen ditato. Tapi ketika udah mulai ditato. Ya gue langsung berpikir bahwa. Kalau gue udah mulai ditato. Gue pengen langsung full. Gue pengen nyelesaikan gitu. Kan gue mulai ditato juga 2019. Berarti kan sekitar 3 tahun. 4 tahun yang lalu. Udah segini mas. Iya. Hampir penuh gitu. Nah dari situ bilang kayak. TV tuh udah mulai kayak. Berani. Ada pernah beberapa kali masih diundang gitu. Masa content creator tuh diundang. Tadi saat gue viral gitu kan. Diundang oleh mereka gitu. Cuma. Gak tau kenapa kayak. Kenapa ya. Selalu. Mereka tuh selalu pikir bo. Boleh gak? Pake tangan panjang di cover ini segala macem. Gue bilang. Mungkin hal-hal yang lu gak nyaman. Ketika mereka mengundang gue. Mereka tau bo. Gue tuh tampilannya seperti ini. Kenapa gak mengundang yang looknya clean aja. Yang looknya bersih gitu loh. Kalau misalkan gue bo. Gue hanya berpikir bahwa. Kenapa sih lu selalu mengangkat sesuatu hal yang buruk tentang orang yang bertato. Gitu. Tapi. Ketika ada sesuatu. Seseorang yang misalkan bertato. Ada yang misalkan berprestasi. Kreatif atau apapun itu gitu loh. Kenapa gak diangkat kreatifitasnya. Ketika ada pemberitahatkan hal yang buruk baru. Seorang pemuda bertato ini. Pemuda bertato melakukan. Wah. Karena ini mas. Kalau gue liat industri-industri ya. Mereka tuh melihat hal yang suka ditonton orang. Dan rata-rata yang menonton mereka itu umurnya di atas kita. Lu kapan ternyata nonton TV? Bener-bener nonton TV dari pagi sampai malam gitu kan. Dan ya itu sukai orang-orang umur ke atas itu seperti apa? Ya orang-orang seperti itu ya. Mereka kan mengundang orang seperti itu. Jadi mereka itu. Bukan berlomba-lomba menghadirkan sesuatu yang membanggakan. Gitu loh kalau menurut gue ya. Karena sesuatu yang membanggakan itu belum tentu. Mereka kuasai kayak misalkan mereka menghadirkan bang DLUY gitu. Misalkan dengan prestasinya. Gila dengan tatuan dia berani keluar dari TV. Terus ada tatuan dan dia berprestasi. Sekarang dia bisa sendiri. Kalian orang-orang tatuan jangan sampai. Karena orang-orang yang mindsetnya zaman dulu. Akan liat sebuah. Wah ini pengaruh buruk nih. Ngerti gak? Padahal itu sebuah prestasi. Jadi TV itu menurut gue ya. TV itu cuma memikirkan. Ya udah selama gue ditonton ya gue akan hadirkan itu. Makanya semakin kesini juga. Semakin kesini makanya orang-orang yang punya kelebihan gitu. Kelebihan kayak bang DLU. Kayak beberapa temen gue juga yang wah ditindukan apa sebuah macem. Mereka lebih baik jalan sendiri. Dan hasilnya sekarang? Bagus-bagus. Bagus-bagus aja. Malah lebih bagus. Iya sebenarnya. Malah lebih bagus. Karena ininya diberi kebebasan gak sih? Lo bebas untuk berpikir TV. Dari pakaian lo udah diatur. Gaya ngomong lo diatur. Apa sebuah macem diatur. Betul. Gue punya satu tema yang memang pengen banget gue bahas di Haloa pada intinya. Itu dimana gue bicara soal pendidikan versus eksistensi. Iya kan? Versus kayak yang kecepatan. Semua serba instan lah pada intinya gitu. Gue sempet banget pernah marah-marah ya waktu disini. Yang gue bilang gue pengen banget bahas ini secara eksplisit. Masa meeting? Pun yang pemilik media itu juga konsumen kan? Mereka ngomong sih. Balik lagi. Kita gak bisa munafik lah. Kenapa sih apa yang ditonjolkan oleh berita-berita. Apa yang ditonjolkan oleh para media-media. Dan segala macam instansi-instansi itu. Terus-terusan adalah hal yang seakan-akan merusak bangsa. Mau lo tatuan. Mau lo gak tatuan. Hal-hal yang negatif. Perceraian, ribut, masalah video sure, blablabla. Itu banyak banget loh. Peminatnya banyak. Ya karena yang konsumennya masih ada. Ya banyak. Dan gak salah kok TV menayangkan itu menurut gue ya. Karena kan TV jualan. Dan itu informasi. Betul. Itu kan jualan kan. Yang mana yang dimakan kayak gini. Gue mau bikin satu bisnis. Produk gue mana yang laku di target market ya. Oh gue keluarin ini laku nih. Maka itu terus yang digember. Terus gimana caranya orang-orang bisa mikir lurus nih. Bahwa ternyata yang terlihatnya buruk tidak selamanya buruk kok. Ya adalah masa konsumennya. Bukan si pemilihannya itu loh. Harus yang dihijapan terus lah. Harusan yang apa lah. Apa segala macem. Enggak. Sekarang kita lihat deh. Berapa banyak berita tentang prestasi-prestasi di Indonesia loh. Anak-anak bangsa yang punya prestasi di luar maupun di nasional gitu ya. Yang di up di media sosial. Minim sekali. Tapi kita lihat deh. Berapa banyak juga informasi-informasi berita yang gak penting. Siapa pacaran sama siapa lah. Siapa udah mumpon sama siapa lah. Siapa bercerai sama siapa lah. Siapa dijodohin sama siapa lah. Siapa dijodohin sama siapa lah. Si anak berantem sama main siapa lah. Itu apa ya gede banget. Gede-gedean banget. Oke Pak Mirsa. Ternyata. Bukan gitu. Karena banyak yang suka. Tapi karena itu menurut gue ya. Faktorisasinya adalah itu. Mungkin kita perlu membuka mindset lebih luas lagi gitu. Bahwa kan sekarang kita sudah mengatakan. Kita adalah generasi gen Z yang sudah modern ya. Ada kata modernisasi lah di jaman sekarang. Tetapi pikirannya masih mandek di jaman lampau. Bukan berarti kita menyalahkan orang-orang yang sudah lebih jauh umur di atas kita. Yang sukanya konten-konten seperti itu. Karena memang kita menurut gue belum benar-benar gen Z. Kita masih transisi nih. Masih Y lah. Betul. Belum sampai Z. Masih Y lah gitu. Kita masih transisi. Menyatukan antara dua pihak. Kadang. Yang generasi Z. Terlalu tidak sabaran. Tetapi generasi mileal. Terlalu keras. Udah itu jadi gak ketemu. Yang ini maunya apa. Yang ini maunya kayak. Ya lu harus ngerti dong. Dan dua-duanya ngerasa benar. Jadi gak ketemu. Jadinya keras. Tapi by the way Fir, tadi kita bahas tentang. Apalain di disk kreatif itu. Sebenarnya tadi sebenarnya pas ketemu lu bang ya. Yang gue keput cuma satu bang. Apa? Percintaan lu. Soalnya konten lu. Iy benar. Iya konten lu. Benar. Lu kayaknya gak ada. Kira kirse dulu kali ya. Gak ada. Kayaknya gak ada masalah atau apa gitu kan. Ayo jerit gue. Iya gak sih? Nah. Yang gue kepo adalah. Percintaan lu tuh sebenarnya gimana sih bang? Iya. Ceruput aja. Percintaan. Iya. Itu kan tadi pandangan sudut pandang orang masyarakat umum lah ya. Kalau perempuan pribadi nih. Kayak gimana? Fine-fine aja. Karena. Ngeliatnya. Gini loh. Pada dasarnya kan. Kalau misalkan berbicara masalah perasaan. Iya. Lu udah bukan lagi berbicara tentang looknya doang gitu. Betul. Tapi satu paket gitu. Harus. Satu paket itu namanya kenyamanannya. Terus kayak koneksinya gitu. Kalau cuma lu hanya membicarakan perihal looknya aja. Belum tentu juga nyaman gitu. Betul. Jadi kalau lu mencintai seseorang. Ya cintai dia satu paket gitu. Betul. Baiknya berikut juga buruknya. Betul. Setuju. Terkadang kan ada orang yang ketika awal-awal berkenalan tuh selalu menunjukkan kebaikannya dulu. Tapi justru gua enggak. Gua bilang. Sebelum lu mengenal gua jauh. Lebih jauh gitu loh. Demikian kayak. Gua tidak akan menunjukkan kebaikannya dulu. Karena dari looknya aja orang udah berpikir bahwa gua buruk gitu loh. Gua enggak bang. Iya. Kalau misalkan opini. Opini enggak. Opini orang-orang di sini. Umum di sini gitu. Melihat penampilan gua yang seperti ini. Udah underestimate duluan gitu. Jadi. Apaan sih ini? Sebelum menemukan gua lebih jauh. Ya lu lihat aja. Terimain gua dulu aja keburukannya gitu loh. Setelah itu baru lu akan lihat. Oh. Ternyata di samping keburukannya. Ada juga keburukannya lain. Gimana bener dong. Buruk semua gitu. Jadi kayak buruk semua nih katanya. Dan gua juga awalnya gitu. Ngeliat dia kan. Sangar apa. Blah-blah-blah. Kayaknya. Gua enggak lagi. Gua enggak lagi. Gua punya beberapa. Cewek. Ini kan dari secewek tadi. Enggak. Enggak. Kalau misalkan kita ngomong general ya. Gua pas ngeliat lu. Nyaman? Enggak bang. Oh. Sama aku. Enggak bang. Gua yang patut. Ngan sayang aja. Gua lo ngeliat orang-orang yang rambutnya gimba. Gitu sekatuan gini. Yang gua pikirin cuma satu. Seru nih tongkrongan gua. Karena komedi biasanya. Karena cowok. Kan tadi kita konteksnya cewek. Kalau cewek tuh pasti kayak. Lu emang cowok gak boleh suka sama dia? Ya boleh. Maksudnya kalau konteksnya cewek. Tadi kan kayak. Aduh serem nih. Nanti gua gimana ya dia. Kasar gak ya. Dia galak gak. Itu hanya karena. Hanya karena. Dari dia mulai kecil. Sampai dia tumbuh. Yang dia dengar adalah. Tattoo kriminal. Tattoo kriminal. Jadi ketika melihat orang-orang itu. Oh. Padahal itu. Tattoo itu. Tampilan luar. Tidak akan merubah. Lihat-selah liat. Apa personality dari. Seorangnya sendiri. Sepakat gua. Gua pas kenal kada lu dalam. Kayak. Anjir ternyata dia baik banget. Ternyata dia kira banget. Dia jauh lebih manusiawi. Dari apa yang kita punya selama ini. Ditekan sama. Padahal jiwannya hewannya. Hello kitty kan. Tapi ini. Ini mas. Lu pernah gak yang di momen kayak. Kan lu. Oke gua terima omongan lu tentang. Tattoo gak usw gitu. Blah blah blah. Cuman kan lu tetep manusia. Dan lu tetep laki-laki gitu loh. Betul. Ada gak satu momen dimana lu insecure gitu. Kayak ketika deketin cewek ya. Kayak aduh. Bentar dia gimana ya. Bentar dia gimana lagi. Enggak. Pede aja loh. Gini deh. Rata-rata kamu kenal sama cewek. Indo atau orang luar. Petis gue bule. Ah. Petis bule. Bule main dulu nih. Dari mulai gue masa kuliah. Terus mantan istri gue. Sampai spokin gue sekarang. Semua bule. Kebanyakan mostly tuh bule gitu loh. Kenapa kamu milih bule? Apakah karena memang stigma. Maksudnya gini. Aku bule loh. Iya dia Wernah betul. Oh iya. Campuran ya? Enggak. Mix? Dia Wernah. Lu bule mana? Campuran mana? Gue gak ada campuran. Kalau gue campuran misalnya. Campuran mana? Jadi Bapak supir, Ibu tukang jahit. Enggak. Kalau... Keparin gak ini podcastnya. Enggak sih. Tenang kan campuran juga dong. Iya. Itu dari kelan yang berbeda. Lu sendiri mau campur juga? Kan gue support lu aja. Biar TikTok anjir. Emang gue gampang berubah gitu loh. Sorry, sorry, sorry. Waktunya lo dari dulu tuh sama bule gitu. Kenapa? Terus gue kesana. Iya kenapa harus bule sih Kak? Maksudnya apakah karena kamu... Bukan. Bisa jadi karena kayak... Ah gue kalau sama sesama WNI misalnya gitu. Sama orang lokal. Mereka tuh udah pasti nget gue jelek gitu. Kalau bule tuh lebih open minded. Misalnya gitu bisa. Fetish. Fetish kan? Iya. Fetish doang. Yaudah. Gak ada karena pressure gitu Kak? Gak ada masalah sebenernya. Gue juga ketika gue suka yaudah jalan-jalan. Tapi ketika misalkan berbicara masa petis ya ke bule gitu. Cuma ketika lu compare bahwa ketika lu pacaran sama bule sama orang lokal. Ada aja plus minusnya gitu. Pasti. Pasti. Pasti itu banyak banget. Apalagi kayak ketika lu berpacaran sama orang lokal. Yang harus lu pacarin bukan cuma dia doang. Bener. Keluarganya. Keluarganya. Temen-temennya. Temen-temennya. Kusuhnya. Kakak adiknya. Tetangganya. Bule gak peduli. Kalau lu misalkan sama bule. Lu pacaran sama dia. Lu mau pindah agama. Lu mau segala macem. Ya udah cuma sama dia doang. Keluarganya semua. Oh kamu suka. Kamu udah. Ya udah. Gue izinin. Ketika misalkan gue ngeliat. Oh ya udah aman lah dia. Udah gak ngeliat looknya. Oh katul. Oh enggak. Kayak gitu. Gak ada gitu-gitunya. Gak ada. Kayak gue waktu pas. Gue cerai sama istri gue gitu. Waktu pas cerai. Ya gue komunikasi sama dia. Gimana nih. Lu masih hubungan kita gimana sih. Gue lagi boring nih. Sama nih. Coba deh kita liat beberapa bulan ke depan. Kita masih gimana. Setelah beberapa bulan berlalu. Gue nanya lagi. Terus gimana perasaan lu. Bosen. Sama gue juga. Yaudah mau gimana nih. Yaudah kita cerai. Yaudah. Biar gue. Biar gue. Gimana gak kamu bisa komunikasi kayak gitu? Iya. Anjir. Man. Maksudnya gini loh. Kalau semua bulan itu. Apapun yang lo lakuin. Better lo komunikasi. Dalam segi apapun ya. Gak cuma misalkan dalam. Karena komunikasi itu penting dalam berhubungan. Betul. Lo misalkan kayak. Kalau disini kan. Semakin lo dikekang. Maka akan semakin otak diang loop. Kayak. Wah. Gimana gitu kan. Tapi ketika misalkan kayak. Di bebasin atau tempat. Ada komunikasi. Gue nongkrong sama temen cewek gue. Gala macem. Dia kan bilang. Oh yaudah. Salamnya salam mereka segala macem. Gak ada. Gue mau bohong tentang apa ya. Orang ngokong dia. Tapi kalau itu. Kalau itu budaya sih menurut gue. Karena. Kalau disini kan mindsetnya adalah. Ada berapa hal yang gak bisa kita komunikasiin. Karena kita harus menjaga perasaan. Ya dong. Berarti di lo gak ada kan. Kayak tadi. Kalau tadi ngomong bosen. Ada. Kalau ngomong bosen. Gue lagi jenuh nih. Sama hubungan gini. Itu kan disini kan gak bisa dong. Gini gini. Lebih sulim perasaan. Bahasa basi. Oke. Kalau dia sama mereka udah gak ada bahasa basi. Jujur aja. Faktornya kebiasaan lah. Kenapa adanya. Adat isyadat. Kenapa adanya. Bisa terjadi kayak gitu. Karena faktor kebiasaan. Yang gue highlight adalah. Bukan karena. Masalah dengan lokal dan. Bule itu seperti apa. Bukan itu yang gue highlight. Yang gue highlight adalah. Gimana caranya kak Delu. Dengan pasangannya bisa berkomunikasi. Melakukan hard conversation. Sedip itu. Dikala mereka lagi di ujung. Tombak nih. Perasaan mereka masing-masing. Dengan sangat baik. Menurut gue itu yang paling penting. Karena gini. Banyak orang berbicara. Bahwa hubungan itu. Yang paling penting adalah komunikasi. Gue lebih sepakat. Ketika kita bicara hubungan. Yang paling penting adalah toleransi. Toleransi dan respect. Di dalam satu hubungan. Betul ya. Kita sepakat untuk itu menurut gue. Karena komunikasi itu masih terjalin ya. Bedanya. Antara kalau kita bicara lokal sama luar. Bedanya. Kalau lokal. Komunikasinya banyak basa-basinya. Banyak takutnya. Banyak takut kayak. Ah gue nanti nyakitin dia. Ah nanti gue bakal ngecewain dia. Ah nanti dia mikirnya apa BCDFG. Segala macem. Sama luar enggak. Bedanya cuma itu doang. Lo tau ini lagu putus atau terus. Tau lagu putus atau terus. Tau. Itu kan ada kalimat dimana kayak. Lo mau cuma menunda perpisahan. Atau apa. Mempertahankan hubungan. Atau mau menunda perpisahan. Kan kayak gitu. Benar. Benar. Kalau sama boleh gak ada sila basa-basanya kayak. Gimana ya gue. Yaudah gue pertahanin lah gitu ya. Gaya itu. Karena gue juga gak enak sama dia. Enggak. Yaudah ya kan gue ngejalanin. Tapi yang aku menjadi khawatirkan lagi nih. Basicnya kan kamu lokal ya. Kamu Indonesian gitu. Biasanya Indonesia tuh ada basa-basanya itu. Oke lah. Kita bicara boleh. Mereka don't give a shit about that gitu. Tapi kamu kan iya. Gitu kak. Apalagi kamu laki-laki nih. Yang pertama kali membina. Yang pertama kali memutuskan. Yang pertama kali menyatukan lah gitu. How tuh pertama kali kamu bisa interaction sama dia. Make a some move. Hard conversation sama dia. Untuk kayak. Eh gue nih udah ngerasa. Bosen nih sama lo. Misalnya gitu. Gue udah ngerasa kayaknya. Kita susah nih sama lo gitu. How itu bisa muncul. Karena yang gue alamin ya. Yang gue liat juga di hubungan Indonesian people. Rata-rata. Rata-rata. Tidak semua. Rata-rata. Itu sangat sulit untuk melakukan hard conversation. Mereka bisa menjalani komunikasi yang baik. Tapi untuk melakukan hard conversation. Membicarakan hal-hal yang sensitif. Seperti kita bicarakan di episode sebelumnya. Itu sangat sulit banget untuk terjadi. Kamu pertama kali keluar itu gimana kak? Gue lebih kepengen belajar. Iya. Sorry Bani. Gue pengen belajar nih soalnya. Gue tuh sih gimana ya? Make a move-nya itu gimana pertama? Make a move-nya. Kan gitu. Kan yang tadi gue bilang. Balik lagi ke komunikasi itu aja sih. Sebenernya yang basic-nya. Ketika lo melakukan hubungan. Berhubungan itu. Komunikasi dulu. Anggap lagi nih. Kayak. Selalu banyak orang ber. Apa namanya. Comment sama. Bang tutorialnya dong dapet boleh segala macem. Yang paling utama. Lo bisa gak bahasa Inggris? Betul. Betul. Balik lagi. Ketika lo bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena apa? Basic-nya adalah komunikasi. Ketika lo berbahasa aja gak bisa. Maka lo gak akan bisa berkomunikasi dong. Gitu loh. Dan disitu gak akan ada ketarikan. Itu sebelum lo mengenal seseorang gitu. Lo diawali dari komunikasi dulu. Ketika lo udah bisa berkomunikasi. Sama dia ya. Nah maka dia di keep lah komunikasinya. Gitu loh. Kayak. Lo awal-awal bisa berkomunikasi. Kenapa ketika misalkan untuk menjaganya. Tidak bisa berkomunikasi gitu loh. Bener. Ketika ada masalah. Lo yang gue alami. Ketika gue ada masalah sama lokal gitu ya. Pro-ba-t. Cabut. Eh kenapa? Kalau boleh gue malah. Gue argue-argue-argue. Selesaikan disitu. Selesaikan disitu. Ketika misalkan udah selesai. Ya udah gitu. Misalnya kayak. Lo mau marah-marah. Mau nangis-mau nangis segala macam. Nangis-nangis-nangis. Normal dong. Iyikan. Manusia rasa. Apa karena. Karena banyak orang juga, banyak katanya cowok juga kalau misalkan, wah cowok itu nggak pantas untuk nangis segala macam. Tapi ketika misalkan lo depres tau-tau, besok temen lo bunuh diri gimana gitu. Maka kalau misalkan lo punya masalah, cerita dia sama orang, sama siapapun itu gitu loh. Nah ketika, sama dengan hal yang hubungan sama pasangan gitu. Ketika misalkan lo ada masalah segala macam, pastikan ketika ada permasalahan, ada awalnya dong, ada awalnya dulu dong. Ya ada penyebabnya, ketika misalkan ada komunikasi, lo akan tahu penyebabnya apa segala macam. Dan tahu solusinya. Selesaikan dong, selesaikan gitu. Karena, jangankan hal yang besar, lo udah berhubungan rumah tangga segala macam, lo hidup aja pasti ada masalahnya kok gitu. Betul-betul, nggak bakal habis masalahnya. Nggak ada, tapi percayalah ketika misalkan lo sudah menyelesaikan masalah itu, maka akan datang satu pencerahan setelah itu. Jadi maka, kalau ketika ada masalah, jangan dilewati. Maksudnya jangan dihindari, tapi, ya lo jalanin gitu loh. Nah yang gue lakukan seperti itu, gue mohonnya seperti apa? Yang gue jalani adalah, keep komunikasi sama Hanes. Diri sendiri. Karena komunikasi, jujur, kenyamanan, itu buat gue itu utama nih. Komunikasi, jujur, kenyamanan. Kenyamanan, ketika itu udah muncul, baru ada yang namanya cinta buat gue. Oke. Gue kalau misalkan, kan ya itu tahapnya di situ. Lo udah bisa berkomunikasi, oh lo sama-sama jujur, ketika lo udah sama-sama jujur, akan ngerasa nyaman. Gue nih, dia jujur banget, segala macam. Ketika lo udah nyaman, maka akan timbul rasa-rasa cinta di antara kalian berdua gitu loh. Tapi kalau misalkan dari basicnya aja, komunikasi aja lo udah nggak lancar, ya maka jangan berpikiran bahwa akan ada yang namanya kenyamanan, akan ada yang namanya kejujuran, segala macam-macam. Apalagi namanya cinta gitu loh. Gue setuju sih, gue setuju. Pasang hubungan tuh kadang nggak berjalan baik, itu kedepannya tuh karena komunikasinya nggak baik. Karena awal kebohongan itu karena komunikasi nggak baik. Awal komunikasi nggak baik, jadinya nggak jujur, jadi nggak nyaman. Karena kan selalu ada yang ditutupin, ditutupin, ditutupin terus kan. Iya. Bener nggak sih? Bener. Ya selalu kayak gitu, itu gue setuju banget. Ini lo boleh, silahkan. Berarti ini, uh, langsung uh juga lagi gue. Langsung. Berarti pasangan sekarang orang mana mas? Luar. Eh cuma gue mau highlight dulu deh, gue mau highlight dulu deh yang masalah yang tadi. Karena kebanyakan gini ya, hubungan-hubungan jaman sekarang nih Kak, kita peduli masalah komunikasi, cuma komunikasi di awal. Komunikasi di awal adalah ketika masa-masa PDKT. Harus seakan-akan membuat kesan yang positif kepada pasangan kita. Ngebuat dia nyaman dan blablabla. Dia lupa bahwa komunikasi itu harus all package loh. Banyak yang nggak bisa kayak gitu. Makanya gue tadi nanya, Kak, dia dulu pertama kali lu bisa keluar bahwa komunikasi itu penting sampai bahkan ke hal-hal sensitif. Gue kan kondisinya dia udah nikah kan cuma. Tapi bisa ngasih tau bahwa gue bosan sama lu, lu gimana sama gue, kita coba dulu ya berapa lama. Bisa baik-baik. Bisa baik-baik itu menurut gue hal yang udah langka gitu di jaman sekarang. Karena sekarang bicara kayak, semua orang bakal tau kok kalau hubungan itu yang terpenting adalah komunikasi. Tapi komunikasi seperti apa yang perlu kita bahas dalam hubungan? Komunikasi untuk hanya menjaga pasangan kita, untuk dia merasa aman-aman aja sama kita atau nggak? Itu kan berarti tetap bohong. Sekarang aja, yang tadi gue cuma nanyain, gue bokin sama siapa, lu kalau bicara masalah komunikasi, gue aja sekarang sama bokin gue sekarang ini LDR. Nah itu maksud gue. Oh oke. Karena bokin gue dia sekarang orang Czech Republic kan, Eropa. Dan gue berpikir bahwa LDR itu tidak akan susah ketika kamu menemukan orang yang tepat. Betul. Iya kan? Nah, tapi tetap ketika menemukan orang yang tepat pun tidak akan bertahan ketika misalkan lu tidak menjalani komunikasi yang baik. Maka, ya kesimpulannya tadi dibilang bahwa komunikasi yang baik akan menghasilkan hubungan yang baik. Betul. Maka, mau lu deket, jangankan yang jauh yang deket aja kalau lu komunikasinya nggak baik, ya nggak akan baik hubungannya gitu. Iya, mana-mana-mana. Makanya paling penting komunikasi dan keterbukaan sih. Sada sih. Tapi umum. Gue dari, kemarin setelah lu bilang gini ya, setelah lu bilang hubungan itu tentang komunikasi, tentang komunikasi gitu. Yang gue sadarin adalah, kan gue juga sambil ngomong, gue sambil belajar juga kan. Ternyata komunikasi aja tuh nggak cukup gitu loh. Iya. Komunikasi dan keterbukaan tuh penting. Makanya, ada satu hal yang pernah lu ngomong dan itu terngiang terus di gue, Firda. Apa tuh? Firda tuh sering banget, kayaknya ada 5 kali podcast Firda ngomong pasangan itu dituntun, bukan dituntut. Betul. Itu, itu berbarangan dengan komunikasi. Jadi kalau komunikasinya mau baik itu harus dibarengin sama omongan tadi. Itu. Lu menuntun dia di dalam komunikasi yang lu lakukan. Jadi jangan nggak bisa yang, gue maunya gini, 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 gini. Abis lu berharap dia jadi seperti yang lu mau, selesai gitu loh. Tapi kan kita harus menuntun dia untuk menjadi kayak yang kita mau. Nah, perjalanan menuntunnya itu mungkin yang berat sih, walau menurut gue. Gini, gini. Menurut gue, mas. Gini, kenapa gue bilang dulu itu, berjalannya suatu hubungan. Dimulai dari komunikasi, gue sepakat. Tapi apakah hubungan yang baik itu kuncinya dalam komunikasi, oh tidak. Buat gue, iya. Buat gue pribadi nih. Kalau buat aku pribadi sampai aku bisa menjutkan itu adalah, yang paling penting dalam hubungan adalah toleransi. Buat gue komunikasi dulu. Karena, iya, dimulainya dari komunikasi. Kan gini, kita bicara dari awal kita kenal sama seseorang, kita mengenal, kita melakukan masa PDKT, kita melakukan masa pacaran, sampai nantinya kejujungan serius, mungkin nggak ada komunikasi. Nggak mungkin. Pasti sudah terjalin komunikasinya. Iya dong, itu pertama. Jadi komunikasi sudah pasti terjalin dalam suatu hubungan. Makanya harus digasaluhi komunikasi yang baik. Betul. Makanya, kenapa aku bilang keduanya ada toleransi, karena itulah yang perlu di-build. Makanya keluarlah bahasa bahwa, zaman sekarang hubungan orang-orang tahu bahwa komunikasi menjadi hal yang paling penting dalam suatu hubungan, tetapi lupa akan toleransinya. Karena kenapa di dalam komunikasi yang saat ini dipahami oleh masyarakat, atau dipahami oleh orang-orang sebagai bentuk silaturahmi, atau sebagai bentuk pencapaian hubungan yang baik, adalah komunikasi doang tanpa adanya toleransi. Mana aku bilang, banyak orang yang sekarang banyaknya menuntut tanpa lupa menuntun. Oke, gue tahu kok, menyatukan dua kepala menjadi satu itu tidak mudah. Kita bicara sama orang yang gini deh, gue sama kakak gue, satu insan yang sama, satu DNA yang sama. Pasti tetap ada perbedaan, gak usah sama orang lain. Sama diri lo sendiri, munafik lo gak pernah berantem sama diri lo sendiri. Otak bilang apa, hati bilang apa. Bener gak? Otak bilang, gak harus dia. Hati bilang, enggak harus dia. Beda, tapi kalimatnya sama kan. Lo sama diri lo sendirinya bisa berantem, apalagi sama orang lain. Kuncinya apa? Ya kasih tahu, apa yang lo mau, apa yang dia mau, apa yang lo bisa tampung, apa yang dia bisa handle it. Itu dikomunikasikan, terus tanya, oke, dia maunya A, B, C, D. Yang gue mau, E, F, G. Gue bisa toleransi apa ya, dari A, B, C, D, dia? Dia bisa toleransi apa ya, dari E, F, G gue? Firda, itu kan bentuknya. Makanya tadi, Delu bilang bahwa, itu kalau yang tadi bahasanya dia, Iya. Makanya tadi, Delu bilang bahwa, yang namanya berhubungan itu, bukan cuma, menerima baiknya. Tapi satu paket. Satu paket tuh, ya lo kalau mau, apa namanya, sama dia, terima baik dan buruknya. Iya, harus paket. Kayak, oke, buruknya sih, ini kayak yang tadi bilang, oh, ini yang bisa gue toleransi, itu kan sama-sama seperti toleransi yang lo bilang tadi, kan. Makanya ketika, berhubungan buatku sih, bukan saling memaksakan, loh. Tapi saling menerimakan, saling mengerti satu sama lain, gitu. Karena, makanya kayak, kalau lo, apa, kalau pasangan lo, bisa merubah lo, tanpa melarang lo, gitu, maka fix pertahankan dia, gitu loh. Betul, 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 gue setuju itu. Udah. Karena pada dasarnya tuh, cowok gak mau, dilarang-larang. Asli. Cowok juga gak mau, mau dilarang-larang. Manusia tidak mau dilarang, apa yang pentingnya? Gak mau dilarang, tapi ya, cowok itu gak mau dilarang, cuman ketika ada satu perempuan, yang bisa membuat lo berhenti, tanpa melarang lo, jatuh cintanya setengah mati, lo. Dan gue sepakat, Bochun pernah bilang gini. Dan itu caranya susah. Caranya susah. Tapi, ya jangan larang-larang gue, cuman bikin sebuah rumus, yang kita juga gak tau caranya gimana. Bikin gue berhenti dengan sendirinya, tanpa lo larang, tuh. Bochun pernah ngomong gini, kayak di peset sebelumnya. Laki-laki, kalau udah jatuh cinta, abis. Ya emang abis. Dikasih semuanya. Jadi kalau dia udah ancur, kalau dia udah ancur, ya bener-bener, full ancur, gitu. Sedangkan, kalau perempuan udah beda. Itu kalau jatuh cinta ya? Itu kalau jatuh cinta. Karena laki-laki kan, kalau jatuh cinta yang cewek, kan ada yang bercanda, ada yang, yaudah, effortnya sama. Kalau menurut gue cowok, kalau deketin cewek, mau bercanda juga effortnya sama. Cuman tau gak? Gue tuh orangnya yang bucin. Bucin banget. Parah. Bucin parah. Gue ketika misalnya udah jatuh cinta sama seorang, gue orangnya bucin banget. Tapi lo pernah gak sih, ngalamin kayak, lo nya bucin sendiri gitu? Kayak gimana sakit hatinya, kayak gimana, ataupun nyeseknya gitu loh. Kayak gitu. Karena gini, kayak, tau gak titik, titik terjenuhnya seorang cowok? Tau gak? Titik terjenuhnya seorang cowok, menurut gue ya, ketika lo udah gak peduli lagi sama pasangan lo, itu titik terjenuhnya seorang cowok. Kenapa? Karena gue yakin bahwa kemarin dia pernah menjadi seseorang yang paling peduli, tapi tidak pernah dihargai. Apalagi pada saat dia tuh disakiti gitu loh. Di selingkuhi gitu loh. Gue yakin, dia tuh kayak, anjir gue tuh udah saking bucinnya segala macem, tapi gak dipeduliin kayak. Yang gak dapet timbal balik gitu loh. Kayak yang lo bilang, bahwa cowok kalau udah gak nyebelin, dia udah gak apa-apa sama lo, dia putih gak takut kehilangan. Udah bodo amat. Udah bodo amat. Makanya kita pernah beberapa kali di beberapa episode sebelumnya, kita bilang, cowok itu dari 100 ke 0, cewek dikebalikannya. Itu, 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 itu pro kontra ya. Iya, ya, 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 itu setelah gue liatnya tuh kayaknya gak semua ya. Karena pada dasarnya, ada level yang lo disitu aja. Ada orang di 50 aja. Cuman gue tau gue akan bisa selalu memberikan 50 gue sampai, sampai akhir gitu loh. Ngerti gak? Ada orang yang udah gue di, gue di 20, cuman gue udah di 20 aja. Ngerti gak? Kan itu yang buat hubungan tuh jenuh kan. Ngerti gak? Yang gak jaminan juga cewek dari 0 ke 100. Karena di tengah perjalanan, bisa aja cewek itu berhal, malah, malah dari 0 ke 20 bisa turun ke 10. Betul, betul. Bisa kan? Laki-laki pun demikian. Bisa, laki-laki pun demikian. Dia dari 100, dia otw ke 20, cewek ini melakukan hal-hal yang menurut dia, hancur cewek, ini orang the best gitu, ini orang, ini orang bisa menemani gue, ini orang bisa ngebantu gue. Ya itu akan, bukan 100 lagi, ke 1000. Betul. Ngerti gak? Padahal, lu tau gak? Apa namanya, kadang orang, kadang cewek juga suka-suka, tidak, suka tidak memahami effort seorang cowok. Iya. Gini, kayak, gue, anggaplah gini, gue hanya memiliki 100 ribu. Cowok lain, memiliki 1 juta. Tapi gue kasih 100 ribu. Gue kasih 100 ribu semua. Dia ngasih 100 ribu. Dia ngasih 500 ribu. Karena nominalnya itu besar, 500 ribu, maka dia akan menerima cowok itu. Kenapa? Karena memberikan nominal yang besar. Pada saat itu. Tapi dia lupa bahwa, apa yang gue berikan, itu semua yang gue punya. Dari 100 ribu yang gue punya, gue kasih semua. Tapi karena nominalnya itu, kadang cewek itu lupa bahwa, enggak yang gue terima lebih besar. Bener kan? Tapi terkadang dia lupa effortnya seorang cowok itu. Kadang gak memahami sih. Gak memahami. Karena gini ya, gue pernah bahas sama Firda lagi. Beda juga. Ada dua nih bang. Menurut kita effort, tapi menurut cewek itu kewajiban. Ngerti gak? Nah, iya sih. Ngerti gak? Mungkin karena kewajiban lokal sama orang bule, itu beda. Kita bahas lokal. Karena gue juga seringkali, beberapa kali kayak, gila ya pacar Indonesia agak beda nih. Ngerti gak? Jadi ada hal-hal yang menurut kita nih, menurut laki-laki. Ya gue effort. Karena gue punya kehidupan. Tapi menurut cewek, sebagai pacar itu kewajiban lo. Kayak misalkan, bayarin makan, bayarin kosan, nganterin pulang. Ngerti gak? Jadi kenapa cewek bisa tidak menghargai, kayak biasa aja. Karena menurut dia, kayaknya kewajiban lo deh, sebagai laki-laki gitu kan. Kewajiban lo deh, izin ke orang tua gue, gitu ngajak gue jalan. Kewajiban lo deh untuk gini, gini, gini. Jadi, nah disitu udah gini nih, om. Jadi lo ngeliatnya, anjing gue lo gak ngehargain effort gue sih. Tapi di mata dia, di mata dia, biasa. Itu biasa. Biasa dilakukan sama orang-orang sih. Tapi, tapi, lo dateng, iya kan? Bener gak? Iya. Misalkan nih, lagi hujan badai, lo ke rumah cewek lo, nganter makanan, hujan-hujanan. Cuman, ya ampun, kamu basah gini, gini, gini. Cuman pas cerita sama temannya, ya dia emang gue lagi sakit, jadi dia nganter makanan. Kewajiban, gitu ya. Tapi effort. Gue bantah, gue bantah. Apa cuman? Enggak, gue gak bantah. Enggak semua ya? Enggak semua. Gue baru perdebatkan ini sama seseorang, buat tanya masalah basic. Bukan sama seseorang sih, jadi gara-gara banyak orang yang nanya, karena konten kita berdua masalah basic atau effort. Itu menjadi perdebatan banget di hal ekraman. Itu rame banget, lu hariannya. Itu rame banget. Seorang nanya, emang menurut lu gimana? Demi Tuhan. Dulu gue mikir itu basic. Demi Tuhan gue mikir itu basic. Enggak terjemput itu basic banget ya? Karena, karena gue mikir gini, sejauh ini, gue sepakat sama bocuk, cowok, kalau deketin cewek, itu mau main-main, mau serius, itu sama-sama effort. Iya. Iya kan? Sedangkan, kita gak bisa bedain nih, perempuan, emang perempuan gak tol-tol banget, gue sepakat kok, kita pasti tahu orang yang beneran suka sama kita, lagi deketin kita atau enggak. Tapi kita gak tahu, lu tujuannya apa sebelum lu bilang. Konteksnya kan itu. Jadi kita menganggap kayak, ya semua orang atau semua laki-laki yang ngasih itu ke gue, ya biasa gue dapetin di mana-mana juga. Sampai gue mengerti sekarang, nih makannya, disini gue bukan gak sepakat sama lu, gue sepakat. Lu bilang ke cewek-cewek luar sana, itu effort. Itu beneran effort ternyata. Sesimpel ya, cewek-cewek. Kalau lu bilang cowok antar jemput lu pulang, lu bilang itu basic, lu bikinin makan sekali aja, lu ngungkita seribu kali kan ngaku lu. Itu beneran, itu beneran effort, karena lu masih pacaran, lu belum nikah. Karena gue setuju sama bocum, ketika memang kita sudah menjalin ingkapan, put the ring on here, barulah itu menjadi hal yang basic. Itu beda urusan. Itu beda urusan. Tapi ketika lu dalam satu hubungan pacar, gue juga belum mengerti itu. Thank you banget buat lu udah ngajarin gue. Tapi itu gue belum ngerti, bahwa ternyata emang, oh iya ya, cowok itu nyempetin waktunya ngangkat telepon gue, bales chat gue, dikala dia lagi meeting, lagi kerjaan segala macem, dan blablabla. Oh itu effort yang dilakukan ya, walaupun perempuan pasti akan mikir bahwa, ya kalau gue priority, harusnya dia bisa, dia bisa tau mana yang bener, dia bisa tau mana yang bisa diluluiin. Gue sepakat. Tapi gini, sebelum lu menikah, hidup lu menjadi hidup lu, hidup pasangan lu, menjadi hidup pasangan lu. Nah itu. Poinnya itu. Yang banyak tidak dipahamin adalah, ya yaudah, tapi kan udah komitmen nih. Harusnya lu bisa dong ngesampingkan itu. Ngesampingkan boleh. Mengharuskan bahwa, apa yang dikesampingkan sama pasangan lu, lebih dari takaran yang bisa dia kesampingkan, itu yang tidak boleh. Menurut gue. Ini pengacar aja ya. Jadi gue sepakat sama Bocom, dan gue sepakat sama ade lu. Itu kalau pacaran sama lokal. Ada yang komitmen. Itu kalau yang beneran ya. Ada yang lagi yang belum komitmen, mereka menganggapnya itu biasa aja. Kenapa? Karena menurut gue nih ya, kalau yang suka antar jemput itu gojek. Yang suka antar makanan itu gofood. Tapi kalau yang udah antar jemput, ngasih apa, nganterin makanan, tapi tidak dikasih feedback apa-apa. Itu bukan lagi gofood ke gue aja, tapi goblok. Iya, men. Iya. Asli loh. Ada yang begini. Tapi cewek gak bisa sadar. Tapi ini mas, ini mas gue liat emang budaya di sini. Makin ke sini ya, dulu kayaknya jaman-jamannya kita school SMA gitu. Pacaran, kalau menurut pacarnya masing-masing gitu loh. Masing-masing. Mau lo komitmen atong, eh masing-masing dong. Makin ke sini, mungkin gue gak liat ya, mungkin kebanyakan nonton Korea kali ya, atau apa. Jadi, fantasi tentang hubungannya tuh kayak, Lo fantasi lo ke Korea? Enggak, bukan gue. Fantasi hubungan anak-anak muda, anak-anak muda Indonesia kayak, wah cowok tuh harusnya kayak gini, pangeran apa sebagainya macam, selalu ada, gini-gini. Dan itu mereka melihatnya sebagai hal yang, ya normal. Gue balikin mas, kalau misalkan, ada satu, satu hari, pasangan lo, pacar nih ya, pacar nih ya, tiba-tiba benar kata lo tadi, masakin lo, ngasih ke lo, lo cerita ke berapa temen lo, cewek gua nih. Ini dari cewek gue nih. Cewek gila, dibangun pagi. Padahal emang ini biasa bangun pagi. Iya. Dibangun pagi, cuma buat ini. Kadang-kadang rasa udah dilupain tuh. Rasa udah lupa. Iya, rasa udah dilupain. Tapi effortnya. Jadi gue jujur lah temen-temen di aloha hati bestie kali ini ya. Bisa dong kita bilang gitu. Itu kan normal namanya juga gue cowoknya. Gue, 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 apa namanya, gue belum, belum pernah sharing di, cerita matanya kayak, gue ini bau kinan sama yang, Ceko Republic ini, namanya Maggie. Dia itu, kebangsaan, maksudnya WNA lah ya. Yang emang, yang gue pengen tanya dulu sama lo, effort itu, harus dilakukan hanya oleh cowok doang. Pongga. Oh enggak. Atau sama cewe juga? Enggak. Cewe juga wajib. Nah disini, effort yang dilakukan sama cewe gue nih ya, dia, menempuh misalkan 24 jam penerbangan ke sini. Gue, sama dia, gak pernah ketemu sama sekali. Gue cuma ketemu di Instagram. Gue cuma ketemu di Instagram, kita sama-sama, kayak, ngobrol, terus, ya komunikasi-komunikasi ternyata cocok. Terus, yang dilakukan sama dia apa? Ini berbicara masalah effort ya? Oke, gue flight deh, datang ke Bali buat nemuin lo. Gue tuh, pertama, gue tuh gak pernah, namanya, keluar dari Eropa. Betul. Jauh. Dan ini, gue lakukan buat, ketemu sama lo. Terus, gue juga, gue nih seorang suster, di rumah sakit Eropa. Masih gue pun tak tahu gue banyak, tapi emang, gue seorang suster, yang udah kerja di rumah sakit terbesar di Eropa, itu selama 12 tahun. Oke. Nah, gue tuh cuma punya libur panjang, satu tahun itu cuma satu kali, dan itu gue ambil, buat ketemu lo. Itu lo. Si cewek ini nih? Si cewek ini, waktu itu gue ini nih. Sampainya, yaudah gue pengen tahu aja, bahwa, gue bilang, kalau emang, lo memang merasa, nyaman segala macam, lo pengen memastikan gue, dan lo yakin untuk kesini, silahkan, tapi jangan ada satu paksaan, oke. Oke. Sampai akhirnya datang ke Bali, gue bilang, oke. Yang gue lakukan apa, bahwa, gue ngerasa bahwa, gila, ini cewek effortnya gede banget. Ini bukan lagi dari, misalkan, dari, dari Mampang ke Condet, gitu lah. Tapi ini udah dari Ceko, udah dari, udah benua nih, gitu loh kan. Lo datang kesini, buat nemuin gue, memastikan, memastikan, cowok yang dia pilih ini, worth it nih, untuk disamperin, untuk diperjuangkan, gitu loh. Ketika sampai sini, yang gue lakukan hanya apa, I just want to treat her, like queen, gitu loh. Karena, apa, kalau lo, ingin diperlakukan seperti raja, maka perlakukan lo, pasangan lo seperti ratu, gitu loh. Meskipun, meskipun, apa yang lo punya, itu terbatas gitu. Tapi, ketika, misalkan lo melakukannya, memang dengan senang hati, untuk membuat, pasangan lo itu happy, gitu loh. Ya, maka, lakukan, semaksimal lo. I just try, I just treat, my best, you know, like that, kayak, gue ajak dia ke tempat-tempat, yang menarik, menurut gue, gitu. Meskipun, tidak yang semewah, mungkin, orang-orang yang, lebih daripada gue, Tapi, ketika misalkan, gue udah bawa dia, ke berbagai tempat, segala macam, yang dia, bilang apa, coba, gue datang kesini, gue berterima kasih, karena lo memperlakukan gue dengan baik. Tapi, tujuan gue bukan itu. Tujuan gue itu, kesini, hanya, untuk, memastikan bahwa, cowok yang gue pilih, itu worth it. Maka, lo ajak gue, duduk di pantai aja, berdua ngobrol, sharing, buat gue itu, udah cukup, lebih daripada cukup. Tapi, lo memberikan, yang lebih, gitu loh. Dia kayak, yang kayak, ngerasa, bo, jangankan, untuk ngebayangin, mimpiin aja, gue gak pernah, mendapatkan hal seperti ini. Jadi, gue juga, gak punya alasan, untuk gue, tidak berkata, bahwa, lo tuh worth it, untuk gue perjuangin. Kayak gitu loh. Jadi, apapun yang lo lakukan, sekecil apapun, ketika misalkan, apa namanya, dapet ke feedback yang baik, lo mengapresiasi, apa yang pasangan lo lakukan, wah, pasangan yang melakukannya itu juga, ngerasa bahwa, apa yang lo lakukan, diapresiasi, akan seneng banget, sumpah. Makanya sampai sekarang, gue bawa ngerasa, gila effortnya tinggi banget. Ketika misalkan, pasangan lo udah melakukan hal itu, yang terbenak di pikiran gue, apa, gue gak akan mendapatkan, yang lebih baik daripada ini, gitu loh. Dia sudah melakukan, yang terbaik, yang versi dia bisa gitu, maka gue, sebagai orang yang dia perlakukan seperti itu, ingin memperlakukan dia, sebaik yang gue bisa, sebaik yang gue mampu, udah. That's it, gue pengen dia jaga dia, pengen ngebahagiain dia, yang gue tadi bilang bahwa, I will treat you like a queen, gitu loh. Karena pacaran itu, menurut gue, give and give, bukan lagi take and give, gitu loh. Kalau misalkan lo hanya berpikir, take and give, lo akan terus menuntut cewek lo, untuk memberikan suatu hal yang sama, dari apa yang lo akan lakukan, gitu. Tapi ketika lo memberi, give and give, maka, lo akan berusaha untuk kayak, udah ngasih, 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 tapi tanpa lo sadari, lo mendapatkan lebih, gitu loh. Dan, itu kayak, oke, makanya gue bilang bahwa, LDR itu, like, long distance relationship, is not hard, when you found, the right person. Tuh, tidak kakak, relationship tidak akan sesulit yang lo bayangkan, kalau lo menemukan orang yang tepat. Setuju gue, setuju gue sih, itu namanya hubungan yang salah. butuh saling menghargai sih. Menghargai? Menghargai sih. Lu harus di garis bawah itu. Dalam suatu hubungan itu, butuh saling menghargai. Apapun, sekecil apapun. Kalau misalkan lo, di, apa, kesannya dijemput pakai, Mio gitu loh, itu effort yang dia punya, karena dia punya itu doang, gitu. Atau dia, Tapi lo bisa ngehargai itu, itu menjadi satu hal yang besar. Wah, buat dia kayak, wah, gue seneng banget ya, gitu loh. Maka hargailah apa yang, pasangan kalian lakukan, gitu loh. Bener-bener. Kalau kalian, mau pasangan kalian lebih baik. Karena, gini loh, ketika lo, lo melakukan sesuatu, dan lo tahu sesuatu lo itu, dihargai, itu akan membuat lo untuk, karena dihargai itu, itu sama aja, kayak dikasih effort balik. Iya. Ngerti gak? Ngerti gak? Itu tuh lebih, lebih. Jadi gini, kadang itu kita ngasih sesuatu, ke pasangan kita, cebret. Terus pasangan kita itu, berlomba-lomba, untuk ngasih sesuatu juga ke kita. Bukan itu yang kita mau. Cuma, lo gak hargain gue, lo tunjukin kalau, anjir, pasangan gue, the best nih, udah begini, itu udah cukup membuat kita dihargain, dan itu udah cukup membuat kita, treat you better. Besok gue mau ngelakuin. Kan, tau gak lo, yang paling susah dikatakan oleh, maaf, maaf, yang gue ini, anggaplah ini adalah suatu pengalaman pribadi gue, yang paling susah dikatakan oleh pasangan gue, ketika gue pacaran sama orang lokal gitu, kayak, sama sekali tidak mengutipkan, tapi ini pengalaman gue, yang sulit dikatakan oleh mereka itu adalah, kata terima kasih sama kata maaf, udah, itu doang. Bener. Untuk mengakui kesalahan, sama berterima kasih dengan effort yang kita lakukan, atau usaha yang kita lakukan untuk mereka, Bener, Bener, Tapi kalau yang gue alami sekarang, sekecil apapun gue ngebantu dia, atau melakukan sesuatu untuk dia, kayak, thank you sayang, babe, you're so sweet, thank you babe, kayak itu kayak, ini dihargain. Dihargain banget, bener, bener, kadang gini ya, kebanyakan mungkin orang-orang itu, berpikir bahwa bentuk suatu penghargaan, adalah dengan hal-hal yang cukup besar, ya kan, dengan adanya suatu gift yang besar, dengan adanya suatu gift yang, atau suatu hal yang proper, dan something like that, padahal dengan kayak, sayang boleh minta tolong gak, beli itu, maaf ya, ngerepotin, makasih, ya, thank you, itu bentuk menghargain, tapi banyak orang yang mikir gini, karena gue pernah cuman, ini baru banget terjadi, beberapa bulan lalu lah, mungkin gitu ya, kayak, gue cuma minta tolong, misalnya gini, hal kecil yang gue tidak pernah lewatkan, daripada pasangan gue, sayang boleh minta tolong ambilin gelas gak, maaf ya, ngerepotin, ketika dedikasi, kayak, makasih, gitu, itu bentuk gue penghargaan, kepada dia kan, tapi dia merasa kayak, ketika lagi berantau, atau apa, kayak yang dia inget, yang gede-gede, gitu, kayak, ya kamu juga gak pernah ngelakiin aku, kalau aku bener-bener, gini, kadang tuh memang ya, ada segelintir orang, yang melupakan hal kecil, hanya karena satu hal besar, padahal, hal kecil yang dilakukan ada seribu, hal besar yang dilakukan hanya satu, mungkinkah, satu hal besar ini, tidak bisa termaafkan, dari seribu kebaikan, walaupun kecil yang kita tumpu, kan gak memungkinkan juga, banyak orang yang mikir kayak, ya yang gue pengenin adalah, lu, cuma fokus kepada hal gedenya doang aja lah, gue pengen depan teman lu, gini-gini segala macem, tetap lu ke buahnya, padahal gak gitu, kalau gue liat ya, permasalahannya sebenarnya, balik lagi permasalahan budaya tadi Bang, bener, membandingkan ini effort, atau ini kewajiban, jadi ketika lu tidak bisa menghargai hal kecil, ketika lu tidak bisa thank you, hal kecil tidak pernah lu anggap effort, tanpa lu sadar, nanti akan ada hal besar, dan lu gak akan berterima kasih, betul, karena lu sudah memulainya tuh dengan itu, dengan lu gak bisa menghargai hal kecil, lu tidak berniat untuk tidak menghargai effort ya, cuma lu terbiasa melihat itu, ya kewajiban seorang pasangan gitu loh, akan ada masanya lu tidak menyadari, lu tidak menghargai hal besar, karena udah ketutup, karena lu udah liat, oh dia begini yaudah gitu, jadi sebuah standar gitu loh, dan ada fasenya juga dimana, pasangannya laki-lakinya, ah tayin lah gila, kita sekalinya beludak, yaudah beludakan, dari situ, di situ berantemnya juga gak ketemu, yang satu ngerasa, lu gak menghargai gue, yang satu ngerasa, apaan sih lu, kok nyalain gue mulu, salah gue apa gitu, ngerti gak sih, jadi gak akan pernah ketemu, menurut gue, karena dari awal udah kebedaan budaya, intinya lu kalau pacaran sih, lu harus menerima kalau, ya kewajiban lu untuk, gini, gue ngeliatnya pacaran di Asia, kita sebutnya Asia aja, biar enak ya, pacaran di Asia itu adalah, lu minta di treat like suami istri, cuman lu menuntut nikah, di mindset kita, ketika gue nge-treat like suami istri, terus ngapain lagi lu menuntut nikah, apalagi yang lu minta, that's right, iya gak sih, tapi kan culture-nya disini gak bisa, culture-nya, cuman kalau gue pake logika gue ya, lu minta pacaran like, ke suami istri gitu, terus abis itu lu ngajak dikak, terus ngapain, karena sama, cuman kan disini, kalau disini kan butuh status, gini, butuh status, iya kan, gue sepakat bahwa status itu penting ya, gak tau gue pernah bukan, gue pernah bukan, gue juga sepakat sama status ini, gue pake logika gue yang luas aja gitu, boleh, maksudnya yang gue pengen highlightnya adalah gini, terkadang orang banyak yang lupa bahwa, karena hal besar, mengesampingkan hal yang kecil, bahwa hal besar, rambut lu cak-cakan abis ngapain sih, iya, ini emang karena lagi konsepnya aja kak, ya Allah, kita minuh dulu lagi ya, boleh gak? boleh, 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 boleh dong, nih cum, take your glass, eh, nanti kotong lagi ya, berkat ini keluar semua nih, apa? nah, menurut gue gini, maksudnya, banyak orang yang mau sampaikan hal kecil, untuk hal besar gitu, iya, fokusnya hanya hal-hal yang besar-besarnya aja, fokusnya hanya hal-hal yang kayak terlihatnya aja, ya ngeliat-lain tuh gak keitung kak, iya, kayak gini, kayak kalian bilang kan, antara jemput cewek, basic atau effort? effort kan, dulu gue ngeliatnya basic, karena gue biasa dapetin itu, karena modernisasi sekarang adalah kayak, ya lu laki gue, lu tanggung jawab atas, nanti gue kalau kenapa-kenapa di jalan, gimana, blablabla, padahal, gak bisa, maka, hai, kalian para kaum perempuan, sekecil apapun, effort usaha, atau usaha yang dilakukan sama pasangan kalian, berusaha lah untuk, mengapresiasi itu, menghargai itu, karena sekecil apapun, penghargaan dari yang lu berikan, sama yang dia lakukan, itu sangat berharga, bagi yang melakukan, jujur, bener, wah, puas banget, kenapa, mendapatkan apresiasi dari orang yang kita berikan, dan jangan lupa bilang makasih, thank you, menurut gue, mau cewek ataupun cowok gue, tidak mau hanya men spesifikan, perempuan lah yang seperti itu, banget gitu, enggak, laki-laki dan perempuan sama, menurut gue, karena kita sejatinya sama-sama manusia ya teman-teman, sekecil-kecil apapun, yang pernah orang lain berikan terhadap dirimu, perlulah kalian lihat nilainya, walaupun hanya sekedar 0,01%, tapi itu jauh lebih baik daripada 0,00%, hargailah apa yang kamu punya saat ini, hargailah apa yang orang lain berikan padamu saat ini, segimanapun kamu menganggapnya, tapi karena menurut gue bahwa, semua hal, apalagi terutama hal baik, itu perlu kok untuk kita, menganggapnya benar-benar menjadi baik, perlu kok untuk kita mengakuinya bahwa, itulah yang terbaik, karena sejatinya manusia, terkadang selalu merasa tidak cukup, selalu merasa tidak cukup, ingin lebih, lebih dan lebih gitu, maka, kalau lu masih berpikiran tidak cukup, percayalah, sampai kapanpun, nggak akan pernah cukup yang lu dapatkan, karena tidak ada rasa syukur, coba kalau lu punya rasa syukur, maka lu akan mendapatkan, yang namanya, keindahan, kedamaian, iya, terima kasih, sudah, wah, juara, rasa syukur itu emang berasih, dan selama lu masih, masih belum tahu rasa syukur lu dimana, rasa cukup lu dimana, lu akan terus mencari, dan semakin lu mencari, semakin lu akan tidak merasa cukup, benar, tapi menurut gue ya, wajar kok untuk manusia itu merasa, selalu ada kurangnya, selalu ada tidak cukupnya, sangat-sangat diwajarkan menurut gue teman-teman, tetapi, yang tidak diwajarkan adalah, ketika rasa cukup yang lu alamin, rasa cukup yang lu rasakan, rasa cukup yang lu, lu lagi fail it, itu lu tuntut kepada orang lain, untuk memberikannya secara penuh, itu yang salah, lu ngerasa gak cukup, boleh, tapi lu menuntut seseorang, untuk mencukupi, rasa tidak cukup lu, itu yang salah, karena, lu kelarin sendiri lah, masalah itu, ada rasa timbul sakit hati, ketika lu sudah peduli, tapi tidak pernah dihargai, wah, ini yang benar, depending orang tuh boleh, kalau lu ngerasa kayak, lu bergantung sama orang, boleh, tapi menuntut orang lain, untuk memenuhi segala, kebutuhan segala, apa yang ingin lu capai, segala tuntutan, yang ada di dalam pikiran lu sejenak, kepada orang lain, itu yang salah, itu bahaya, itu bahaya, lu gak menyakiti diri lu, dan menyakiti orang lain, betul, jangan pernah jadikan seseorang korban, atas ketidakpuasanmu, wah, gue tidak puas, balik lagi ke konten kita yang selesai dulu, sama diri sendiri, baru sama orang lain, kunci banyak banget kok, yang di DM gue sekarang ya, banyak konten yang nging, kayak, terima kasih konten lu, menginspirasi konten lu, blablabla, jangan karena perkata konten gini, apa yang lu, karena gue punya prinsip gini, apa yang gue lihat, apa yang gue dengar, dan nantinya akan gue bicarakan, sudah benar-benar, melewati fase-fase, training gue gitu, jadi gini, oke gue ngeliat A, gue membaca A, gue mendengar A, tapi apakah yang gue hasilkan, di dalam mulut gue akan juga A, boleh kok untuk menjadi B atau C, ya, karena itu your f***ing choice, hidup cuma sekali, hidup lu juga yang mulai, kalau orang bilang, enggak kok kita gak datang sendirian, kita kan perlu bantuan dokter, segimanapun orang, lu datang sendiri, lu pulang sendiri, kalau lu udah tau ke konsep itu, berarti lu menjalankan hidup akan sendiri, betul, pikirin dulu dihulunya diri lu seperti apa, cukup enough enggak, jangan ke orang lain terus, bahagia lu ditanggung orang lain, sakit hati lu, trauma lu harus orang lain nyembuhin, enggak gitu konsepnya, bener kita hidup harus berpasang-pasangan, bener kita hidup harus bersosialisasi, tapi bukan berarti, orang lain, yang berada di lingkungan luar kita, harus memenuhi segala yang kita butuhkan, orang lu sendiri aja, belum tentu bisa menuhi diri lu sendiri kan, uang, tepuk tangan dong, ya itu yang kita harapkan dulu kali ini, jadi kayak, pun ya, ini gue recap sedikit lah ya, dari apa yang kita bahas tadi, dari orang yang melihat dari segala stigma, penampilan luar, atau apapun yang pernah terjadi di hidup kita, sedikit lagi, boleh, 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 maksudnya gini, lu kalau yang lu lihat tadi bahwa, gue tuh orang bucin, ini kan, orang bucin, bucin banget, maka, yang lu lihat tampilan seperti ini, itu tuh tidak menjamin bosok, tidak mencerminkan perilaku lu, tidak mencerminkan attitude lu udah, karena, enggak bisa, cowok boleh gak menangis, boleh, boleh banget, cowok boleh gak bucin, boleh gitu kan, karena ketika apa yang gue lakukan, apa yang gue posting sama pasangan gue, gitu, menunjukkan bahwa kayak, kok lu bisa sesuai sweet itu ya, gila macam, padahal tampilan lu, seurakan ini, semenyeramkan ini gitu loh, yang gue bilang tadi bahwa, penampilan itu tidak, tidak mencerminkan perilaku seseorang, gitu, udah, jadi kayak, kalau misalkan lu mau berpasangan, ya sekali lagi, kalau lu mau diperlakukan sebagai raja, maka perlakukan pasangan lu sebagai ratu, that's it, udah, ya mungkin kayak yang pernah di episode- episode dulu, yang gue bilang ya, bahwa tetaplah menjadi baik, kalau emang lu bilang lu orang baik, tetaplah menjadi baik, sekalipun nama lu, sedang tidak baik-baik saja, di dalam cerita orang lain, gak apa-apa, gak jadi masalah, gak usah penuli lah, maksud gue gini, tolongnya, gue pengen banget di episode ini, untuk menekankan bahwa, don't judge people by its cover, itu adalah betul adanya, jangan pernah menerima seseorang, hanya karena dari masalahnya dia, apa yang sudah dilawati, jangan hanya dari perawakannya dia, jangan hanya dari, pendidikannya dia, ya kan ada yang sekarang kayak gitu kan, oh lu cuma menuliskan ini, lu bego, pasti wabah, tetap lah, kita tuh manusia teman-teman, manusia itu berhak untuk merasakan, kita dikasih senjata yang sama, kita punya akal fikiran yang sama, kita dibentuk hati kita juga sama, bahan bakunya, segala macam, itu sama rata kok, cuma perbedaannya cara mengisinya aja, gak lebih dari itu, jadi jangan pernah mendewakan, atau mengutuskan dirimu, lebih dari orang lain, hanya dari sekedar derajat, pangkat, status sosial, nominal angka, karena menurutku itu tidak ada artinya kok, kalau lu memang sesama manusia, yang pengen gue bilang adalah, jangan pernah mengucilkan, manusia lain, jika lu sendiri, masih bisa mengucilkan diri lu sendiri, lu terhadapi lu aja, masih suka mengucilkan diri lu kan, ngapain mengucilkan orang lain, udah inat? udah, selesai. Nih, sebaik-baik aku, lebih baik dirimu, seburuk-buruk kamu, lebih buruk aku, makanya kalau misalkan, apa yang gue bahas tadi, apa yang gue paparkan tadi, itu sebatas karena, berdasarkan pengalaman gue, kalau ada baiknya, lu ambil baiknya, segemuk-gemuknya ikan, pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan, pasti ada dagingnya, maka ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil baiknya, buang buruknya. closing statement, yang sangat membanggokan, tapi teman-teman ya, kalau habis ini, misalnya gini, kalau kalian suka, selama episode ini, kalian punya sudut pandang tersendiri, kalian punya penilaian tersendiri, atau kalian pun, punya cerita tersendiri, kalian boleh banget, ceritain aja di kolom komentar, atau DM ke Instagram, halo hati, Instagram belum media, atau Instagram kita berdua, dan kalau kalian ngerasa, kalian suka banget, sama konten ini, kalian pengen nimpalin apapun, yang diomongkan sama kalian lu, kalian juga boleh ke Instagram KD lu, atau komen aja di kolom bawah sini, di kolom Youtube kita, dan kalau kalian mau menggal, potongan-potongan episode-episode kita, boleh banget, tapi jangan lupa untuk, dituliskan kredit titlenya, dan jangan lupa apa? komen, subscribe, follow TikTok kita, Blue Media, follow Instagram kita, Blue Media, Instagram Halo Hati juga, like, comment, subscribe, and share, sebanyak banyaknya, dan jangan lupa senyum hari ini, jangan lupa senyum, beda, 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 mohon lupa, eh, by the way, kita belum makasih dulu loh, thank you banget kak, di luar dateng kalau ada, gimana rasanya dateng kalau hati kak, udah begini aja, udah, 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 makasih banyak kak, masih panas ini, emang kasih lalu, gue suka banget yang terakhir tadi, segemuk-gemuknya, ikan, pasti ada tulangnya, seturus-turusnya ikan, pasti ada dagingnya, ambil dagingnya, buang tulangnya, suka banget, bisa juga, tulangnya bisa dijadiin kalung, atau kayak gini, ya bisa, gue suka banget, thank you banget, thank you banget, tetap ambil positif-positif ya lah, pokoknya, apapun yang ada di episode kali ini, semoga kalian semua terhibur, dan semoga kalian suka, kalau kalian pengen kali dulu, ada lagi di Halo Hati, tolong terus komen di bawah, babarin aja, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan sampai bertemu lagi, di episode berikutnya, dan thank you banget, aslinvodcast, minum lagi boleh?